di mana Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan komitmennya untuk menyetop ekspor bahan mentah yang selama ini kerap dilakukan. Dalam peresmian pabrik smelter di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Jokowi mengatakan pada tahap awal, larangan ekspor material mentah akan dilakukan untuk komunitas bauksit di tahun depan dan akan dilanjutkan pada komunitas mineral lainnya. Larangan ekspor diberlakukan demi menggencot hilirisasi industri di dalam negeri. Presiden juga ingin agar seluruh bahan mentah dapat diproses di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Lebih jauh Presiden juga ingin agar pabrik smelter yang baru saja diresmikan nantinya bisa mengolah nikel mentah atau ore menjadi sebuah produk yang bernilai tambah. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.